Ketika alim ulama memberikan sebuah kajian, mungkin yang menghadiri paling banyak 500 atau 600 orang. Tapi beberapa yang memperhatikan, mungkin hanya 100 atau 200 orang. Tapi, ketika pada zaman sekarang, ketika landscape dakwah demikian berkembang, maka sosial media memiliki sebuah peranan yang sangat utama. Ketika seseorang menggerakkan jarinya, melike atau men-share, mungkin yang mendapatkan lebih daripada ratusan, bahkan mungkin ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan. Nah, kadang-kadang orang menganggap remeh bagian daripada menyebarkan dakwah. Tentu kita semua ingin berkontribusi di dalam dakwah ini. Bagaimana cara berkontribusinya? Pada zaman sekarang, mungkin sangat ringan sekali, mungkin sangat mudah sekali. Seperti menggerakkan ujung jempol saja. Oleh karena itulah, ada sebuah ungkapan hidayah di ujung jempol. Asal jempolnya dipakai dengan benar di dalam dunia sosial media. Dan ini termasuk yang kita bahas perubahan landscape dakwah, dan bagaimana kita memanfaatkannya untuk menjadi salah satu cara di dalam dakwah, di dalam buku saya dan Benefico, Art of Dakwah. Mudah-mudahan membantu dan memberikan kontribusi serta penyemangat bagi para pendakwah.